Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat jatuh untuk kita semua Pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam di pelajaran 3 Kalian buka halaman 41 Hari demi hari pemeluk ajaran Islam semakin bertambah bahkan berkembang dengan pesat Setiap perkembangan baik yang terjadi dalam Islam kaum kafir kurois semakin membencinya Mereka tidak hentinya menyiksa kaum muslimin Untuk melindungi kaumnya dari kaum kafir kurois Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasya Dari senilai kita akan belajar tentang bagaimana kaum-kaum muslimin Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke negeri lain Yaitu hijrah ke Habasya Dengan alasan mereka selalu dipindah dan diperlakukan semana-mana oleh kaum kafir kurois Peristiwa hijrah ke Habasya Ada dua peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa di tahap pertama dan peristiwa tahap kedua Yang pertama itu makna hijrah dalam bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah Dan juga memiliki makna yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Nabi Muhammad SAW merasa sedih melihat kaum muslimin di sisa dan dianai oleh kaum kafir kurois Sehingga Nabi Muhammad SAW berpikir untuk memindahkan kaum muslimin Sementara waktu ke negeri lain Lalu Nabi Muhammad SAW merintahkan kaumnya untuk hijrah ke Habasya Yang dimana rakyat Habasya tersebut menganut agama Nasrani Meskipun begitu, tempat itu diperintah oleh seorang raja dan tidak ada yang dianaya disana Itu bumi yang jujur sampai nanti Allah SWT membukakan jalan untuk kita semua Demikianlah sabda Rasulullah SAW Peristiwa hijrah ke Habasya terdiri atas dua tahap Berikut penjelasannya Hijrah ke Habasya yaitu merupakan hijrah yang pertama dalam Islam Tepat pada bulan rajab tahun kelima ke Nabian Nabi Muhammad SAW merintahkan kaum muslimin Mekah untuk berhijrah ke Habasya Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti penjalanan hijrah ke Habasya Dan rombongan kaum muslim mengikut ada berjumlah 14 orang Yaitu terdiri dari 10 orang kaum laki-laki dan 4 orang kaum perempuan Beberapa alih sejarah beranggapan ada 11 orang atau 12 orang kaum laki-laki Kalian bisa lihat disitu nama-nama rombongan laki-laki dan perempuan yang berhijrah dari Mekah ke Habasya di halaman 44 Lanjut lagi di tahap pertama Itu untuk sekarang ini adalah nama-nama rombongan yang ikut hijrah dari Mekah ke Habasya yang saya jelaskan tadi Dalam perjalanan ini mereka berangkat secara diam-diam di tengah malam untuk keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju tepi pantai Pada saat mereka sampai di pelabuhan Shu'aibah Secara kebetulan atas izin Allah SWT ada dua kapal yang hendak berlayar ke Habasya Mereka berlayar mengarungi Laut Merah ke negara Habasya di benua Afrika Sesampainya di pantai Habasya sungguh benar seperti perkataan Nabi Muhammad SAW Najasyi sebutan Raja Habasya menyebut dan menerima kaum muslimin dengan sangat baik Mereka diberikan perlindungan dan tempat yang baik Setelah mereka kurang lebih tiga bulan lamanya Mereka menetap dengan damai dan sejahtera di Habasya Mereka mendengar kabar bahwa kaum kafir Quraish itu yang dulunya sering menyiksa Menganiaya dan menghalangi-halangi Menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat telah takut dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Dan mereka berindiksa itu untuk pulang lagi ke Mekah Alasan mereka ke Mekah Karena mereka tidak paham dengan bahasa penuluh Habasya Jadi mereka merasa sedikit kurang betah karena ketidakpahaman bahasa Jadi maka dari itu meskipun mereka hidup damai di Habasya Pada saat mereka mendengar kabar bahwa kaum kafir Quraish telah robat Mereka langsung pindah Tetapi berita tersebut adalah berita bohong Berita yang mengatakan bahwa takluknya kaum kafir Quraish kepada jalan Nabi Muhammad SAW Adalah kebohongan yang tidak kaya seolah kaum kafir Quraish Dan maka pada saat itulah hijrah ke Habasya dilanjutkan di tahap dua Pada saat mereka sampai dari Habasya ke Mekah Karena mendengar kabar bahwa kaum kafir Quraish telah takluk Kekejaman kaum kafir Quraish terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin Untuk kembali berhijrah yang kedua kalinya ke Habasya Yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib Rombongannya berjumlah 101 orang yang terdiri di atas 83 orang kaum laki-laki dan 18 orang kaum perempuan Perjalanan hijrah yang kedua ini tidaklah mudah Seperti hijrah yang pertama Dikarenakan kaum kafir Quraish meningkatkan kepuasepadaannya untuk menggagalkan upaya hijrah tahap kedua di Habasya Namun Allah SWT melapangkan perjalanan tersebut Sebelum kaum kafir Quraish mengetahui Dan sesampainya di Habasya lagi kaum muslimin disambut dengan sangat baik oleh masyarakat dan Raja Najasyi Mereka mendengar hal tersebut Kaum kafir Quraish geram dan marah Kaum kafir Quraish takut kalau kaum muslimin semakin kuat dengan perlindungan yang diberikan oleh Raja Untuk minggu ini kita akan belajar sampai sini dulu Dan setelah kalian mendengarkan penyelesaian bapak tadi sekarang kita akan mengerjakan soal ya Untuk pada pagi hari ini kita akan mengerjakan 10 soal 10 soalnya tersebut sangat berhubungan erat dengan peristiwa hijrah khabasha di tahap 1 dan tahap kedua yang setengahnya tadi Kalian bisa cari jawabannya di halaman 44 dan halaman 45 Berikut tugasnya Kalian akan mengerjakan saya di buku tulis Tulis soalnya dan jawab Berasal dari bahasa Arab Apakah itu hijrah? Nomor 2 Mengapa Nabi Muhammad SAW memindahkan kaum muslimin ke negeri lain? 3 Pada tahun keberapakah kaum muslimin makah berhijrah ke Habasya? 4 Berapa jumlah rombongan kaum muslimin yang berhijrah di tahap pertama tersebut? 5 Apa yang terjadi pada kaum muslimin sesampainya di pelabuhan Shu'aibah? 6 Mengapa kaum muslimin yang sudah hidup dengan damai dan sejahtera di Habasya memilih untuk kembali ke Mekah? 7 Apa yang didapati oleh kaum muslimin di Mekah sekembalinya mereka dari Habasya? 8 Siapakah yang memimpin kaum muslimin di tahap kedua? Nomor 8 itu maksudnya siapakah yang memimpin hijrah kaum muslimin di tahap kedua? 9 Berapakah jumlah rombongan kaum muslimin pada hijrah tahap kedua? 10 Dan terakhir 10 Siapakah yang menyambut kaum muslimin sesampainya di Habasya? Kerjakan di buku tulis Cari jawabannya Di halaman 44-45 Kalian bisa baca lagi Cari jawabannya situ Oke terima kasih Bapak tunggu sampai jam 8 ya untuk menyelesaikannya Dan sampai jumpa minggu depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati